selamat datang di pertama G7.com channel dalam video singkat kali ini saya ingin menceritakan motor rare, motor langka cuma 500 unit di dunia yaitu KTM 1290 Super Duke RR ini bukan R ya, RR wadih Moge naked bag yang keren dengan claim nanti spesifikasi lah infonya sih powernya 177 HP bobot kering 180 kg saja jadi power to wake ratio nya hampir 1 banding 1 ini entah tarian apa ya meskipun ada yang komen itu kalah sama Raja King kalah kenceng katanya oke, jambaannya mantap dengan spesifikasi seperti ini mesin KTM 1290 Super Duke RR sama dengan KTM 1290 Super Duke R yaitu 1301 cc DOHC 8 Krab V2 atau V2 silinder dengan sudut 75 derajat dengan pendingin cairan dan fuel injection tentu motornya 4 tak ya ini bukan 2 tak terus bornya adalah pistonnya itu gedenya 108 mm dengan langkah piston atau stroke 71 mm jadi ini memang gede mesinnya tentu ini Mogi ya nanti ada yang komen Mogi kok 2 silinder 2 silinder itu bukan Mogi ada yang komen seperti itu soalnya oke untuk apa sistem bahan sistem bahan bakar sistem bahan bakarnya tentu injeksi untuk sistem pompa oli ada 3 oil lubricant with 3 oil pumps jadi ada 3 pompa oli di Mogi ini keren ya kalau motor-motor kecil modul ya tentu cuma pakai 1 pompa oli ini pakai 3 hebat lanjut ke EMS atau engine modul apa ya engine management system dia pakai keyhin EMS dengan RBW atau ride by wire terus ada cruise control untuk touring touring ya terus pakai double ignition double ignition oh iya ini pakai 2 busi per piston jadi per ruang bakar ada 2 pemantik busi keren nih jadi motor 2 silinder businya 4 mantel kalah sama pulsar tapi pulsar kan 1 silinder 3 busi yang P200 EMS lanjut ke ini yang menarik climb power maksimal di mesin tembus 132 kilowatt atau 177 horsepower josh terus climb torsi maksimalnya adalah 140 Nm sayangnya ditulis ini climb di berapa RPM ya untuk transmisinya dia 6 speed dengan kopling basah tentunya terus starternya cuma ada elektrik ya kalau pemisah mau ngengkol mau G2 selinder lanjut sayangnya rasio kompresinya gak diketahui berapa mungkin ya 13 sekian banding 1 terus emisi karbon dioksidanya adalah 125 gram per kilometer dengan klaim konsumsi bahan bakar gak tahu metode apa adalah 18,5 kilometer per liter ini cukup irit untuk mugi meskipun ini gak tahu ya ini metode apa siapa tahu dipanteng 60 km per jam terus ya irit untuk rangkanya sendiri dia dinamakan chromoly tubular space frame alias rangka tralis dengan cet powder kotit untuk tanki bensin sekitar 16 liter lega ya mugi cakram depan 320 mm cakram belakang 240 mm rim depan brimbo stilema monoblock for piston kanan kiri jadi 8 radial untuk rim belakang dia pakai brimbo twin piston vig kaliper jadi axial yang belakang 2 piston untuk rantainya sendiri dia pakai tipe 525 X-ring untuk bobot keringnya adalah 180 kg dengan ground clearance 160 mm dengan tinggi jok 837 mm tinggi banget kayak mototrail 83,7 cm tinggi joknya maklum ini untuk bule bukan untuk kalangan pendek seperti saya terus suspensi depan dengan travel 130 mm dan suspensi belakang dengan travel 140 mm itu saja mengenai spesifikasi KTM 1290 Super Duke RR mas detailnya kapan ya abis ini biar gak kepanjangan semoga video singkat ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya salam mogimania bat kusi selamat selamat Terima kasih.